Bukur Candil Dengan direbus 800 cc air Ditambah daun pandan dan panili Ditambah 1 sendok makan tepung ketan Ditambah 2 sendok makan tepung beras Untuk saus santannya kita butuhkan dari 1 per 4 butir kelapa Yang kita jadikan 1 gelas santan kental Kita rebus dengan garam Pertama kali yang kita kerjakan Kita membuat sandilnya dulu Yaitu kita masukkan tepung ketan Kapur sirih Dan air Kita aduk-aduk sampai membuat jadi adunan Untuk membuat saus gulanya kita rebus 4 gelas air Kita tambahkan gula merah dan garam Kita tambahkan gula pasir Kita tambahkan gula pasir Kita tambahkan garam Sampai gula pasir Kita tambahkan gula pasir Sampai gula pasir Sampai gulanya hancur Kita tambahkan gula pasir Sudah Kita tambahkan gula pasir Kita mulai membuat sandilnya Kita masukkan Dan ketulah selesnya sampai adonan habis untuk campuran saus gulanya kita tambahkan 1 sendok makan tepung ketam 2 sendok makan tepung beras kita tambahkan dengan air setelah itu kita masukkan ke dalam perusahaan kandilnya kita masukkan ke dalam campuran kandilnya kita masukkan ke dalam terus kita tumis sampai matang kalau kita rebus kurang lebih 2 menit akan sudah kelihatan mengendah ke dalam kita sajikan kita sajikan kita tambahkan sedikit jantan untuk hiasannya kita tambahkan daun pandan terima kasih terima kasih